Intro Masih di acara Ayat-Ayat Langit dan tamu kita Profesor Dr. K. Haji Syed Agil Syarat Banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini Kita selama ini selalu bilang bahwa manusia yang ada di bumi ini Kakek kita adalah Nabi Adam Berarti yang pertama kali mahluk setelah Allah itu ada Kemudian mahluk yang pertama ada di bumi itu adalah Nabi Adam Betul begitu Kakek? Kurang, kurang benar Tadi saya jelaskan Pertama wujud adalah That Allah The absolute one existence without relation Kemudian Bahasa kemudian bahasa manusia ini Disana gak ada kemudian Kemudian Allah ingin mengenal dirinya Maka langsung ada dua Yang mengenal dan yang dikenal Ternyata setelah ingin mengetahui mengenal dirinya Muncullah nama-nama yang 99 99 itulah maka pasti ada relasi Ada hubungan Contoh namanya Al-Kholik yang menciptakan Yang diciptakannya mana? Pasti ada Maka 99 itulah jadi satu Muncullah semua Alam arwah Bahasa Mubalek Alam arwah Bahasa kitanya Al-a'yanu thabitah Entitas laten Enselat tadi sudah mengatakan Pengakuan adalah Tuhan Adalah Allah Bukankah aku Tuhanmu? Semuanya jawab Ya ketika itu belum ada Yang menjawab Allah Iya itu Allah sendiri itu sebenarnya Tapi atas nama kita Dari situ kemudian terjadi Namanya At-Tajalli Syuhudi Manifestasi cerminan yang konkret Muncullah pertama kali Tajalli Pertama kali manifest Nur Muhammad Atau The Logos The Logos Nur Muhammad itu yang nantinya menjadi wujud dari Muhammad SAW Ya itu nanti itu nanti itu Ini Nur Muhammad dulu Muhammad adalah The Logos The esensi The esensi The esensi of Muhammad Bukan Muhammad yang lahir di Mecca Bukan Lain lagi Bukan Nabi Muhammad yang lahir di Mecca Tahun sekian Wafat tahun sekian Bukan Ini wujud yang mutlak Masih mutlak Antara Antara Allah dan makhluknya Dikatakan apakah Nur Muhammad itu Kholik pencipta Bukan Apakah Nur Muhammad itu makhluk Bukan Itu antara kholik dan makhluk Nur Muhammad Kalau saya simpulkan Yang diciptakan oleh Allah Pertama kali itu bukan Nabi Adam alaih islam Bukan 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 diciptakan Manifestasi Manifestasi Cerminan Cerminan Penampilan Dari Nur Muhammad Dan Nur Muhammad itu terjadi Tiga Terminulian Tiga Pertama Tajaliyat Manifestasi Soal banyak beragam ini Kedua Tanazulat Dekadensi Dekadensi Yang ketiga Ta'ayunat Intifikasi Jadilah alam semesta ini Jadi begini Pak Kiai Kalau saya biasa di Ilmu Jurnalistik Ya Segala sesuatu harus ada dasarnya Hukum pun ada dasar hukum Misalnya Orang akan bertanya Apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Adakah dalilnya Misalnya gitu Ya ada dong Bahwa Misalnya Disebutkan tadi Ada Apa namanya Bukan Nabi Adam Yang Cerminan pertama kali Diciptakan oleh sebagainya Saya ciptakan langit Dengan hak Al-Hak itu apa Nur Muhammad Tidak sekali-kali Saya ciptakan langit Dengan hak Kecuali dengan al-hak Kecuali sesuatu Yang namanya al-hak Itu apa The Logos Kun faya kun The Logos itu adalah Kun faya kun Jadilah Maka jadi Oke Itu namanya The Logos Atau Al-hak itu Nur Muhammad Dan itu tafsir berarti ya Ya Nur Muhammad Itu bukan bentuk manusia Bukan Bukan Wujud Apakah boleh ditafsirkan Yang Nur Muhammad itu Sebagai ruh Ruh sudah Alam arwah tadi Alam arwah tadi Alam arwah Ya ya oke Oke Ruh Alam arwah Pertama kali manifest Turun Turun lah katakan Merosot lah Dekadensi Nur Muhammad Oke Dan Nurhan itulah Terjadi Dan Muhammad ini namanya The Logos Kun faya kun Jadilah Tajaliyat Tanazulat Ta'ayunat Manifestasi Dekadensi Intifikasi Jadi alam semesta ini Termasuk kita Jadi ayatnya sama Tafsiri bisa beda-beda Kalau diurut begini Kalau diurut Kita Kita Tajalli dari Nur Muhammad Nur Muhammad Tajalli dari A'yan Thabitah Entita selatan Dari alam arwah Entita selatan Tajalli dari Nama-nama Allah Asmul husna Asmul husna Tajalli dari Zat Allah Oke Menarik nih Saya ingin tanya Tadi Nge-reverse Kepada Surat Al-A'raf 172 Yang mana itu Alastubirobikum Saya coba baca Keseluruhan Dari terjemahan Surat Al-A'raf Ayat 172 Dan ingatlah Ketika Tuhanmu Mengeluarkan Keturunan Anak-anak Adam Dari sulbi mereka Dan Allah Mengambil Kesaksian Terhadap jiwa mereka Seraya berfirman Bukankah Aku ini Tuhanmu Mereka menjawab Betul Kami bersaksi Berarti Boleh gak Kita menafsirkan Dari penjelasan tadi Bahwa Tadi setelah Nur Muhammad Kemudian Itu apa namanya Ruh Kemudian setelah itu Ruh kita diciptakan Kemudian pada saat itu Kita berdialog Dengan Allah Kita belum ada Waktu itu Belum ada Kita baru alam arwah Ketika Alastubirobikum Alastubirobikum Saya bukan Kahu Tuhanmu Kemudian kita jawab Kata Al-Quran Kata Al-Quran Kita jawab Bala Iya Itu yang jawab Allah sendiri itu Kita belum ada Mau wakili manusia Mau wakili manusia Mau wakili kita Tadi Pak Kiyah Sampaikan bahwa Seluruh wujud Yang ada di alam ini Ada dalam genggaman Atau ada dalam Kontrol Allah SWT Lalu kemudian Dia menciptakan Ada cacing Ada kecoa Ada ikan koi Ada ikan arwana Ada orang jahat Ada orang baik Kalau dikaitkan dengan Proses pencarian Tuhan itu Bagaimana memaknanya Kembali ke taklif tadi Pak Ke taklif Kembali hanya soal Ihti ya Kita punya Nafsu yang cerdas Itu ada di Akal Akal ini punya Taklif Punya perintah Ada kewajiban Mencari kebenaran Dari mana perintah itu Dari kolbu Dari ruhil ilahi Hanya terhalang oleh An-nafsu yang ada di Apa namanya Gizar Gizar Rempelau Ya rempelau Itu ada nafsu Gotobiyah Egois Angkaramurka Ada nafsu Syahwatiyah Edon Edonis Ini yang menghalangi Antara kolbu dan Logika Apakah kan gini Bahwa masing-masing kan punya Yang diukur tadi Balik lagi ke bagian yang awal Saya tadi tanyakan bahwa Setiap orang itu Diukur dari Usahanya dia Ya Berarti Nabi Musa punya Usahanya Punya usahanya Fir'on juga punya usahanya Punya usahanya Punya keyakinan kebenaran Keyakinan yang di Yakin oleh Fir'on Itu benar Oke Oke berarti kan dia punya usaha juga Nah kemudian di endingnya Ketika misalnya sudah Digulung oleh Lautan itu Kemudian dia mengatakan Saya percaya Kepada Tuhannya Musa Dan Tuhannya Sama Tuhannya Itu kata-kata benar gak Ketika Nabi Fir'on mengatakan itu Kalimatul hak bukan Maksudnya apa Ungkapan kebenaran bukan Ya sudah Berarti benar semua itu Ketika Fir'on Digulung oleh Ombak Mengatakan Saya beriman pada Tuhan Tuhannya Musa Tuhannya Bani Musa Ungkapan kebenaran gak Ya sudah Selesai Berarti benar semua itu Ketika kemudian dia mengakui Adanya Tuhan Tuhan Allah Dan Tuhannya Musa Tuhannya Bani Musa Berarti itu ungkapan kebenaran Dan dia ada dalam posisi yang sangat sulit Apakah memang Allah itu kadang-kadang menciptakan kesulitan Bukan Bahasanya Memanifestasikan kesulitan dan kesakitan itu Untuk orang kembali kepada Allah itu Untuk mengenal Allah Bisa dikatakan begitu Bukan begitu Fir'on manifestasi dari sifat Allah Al-Muntakim Yang maha menyiksa Sudah titik Jadi Musa Fir'on harus ada Nah tapi ketika kemudian tadi Sebagai seorang Al-Muntakim Dia Ungkapan kebenaran Ungkapan kebenaran Benar gak mengatakan saya beriman itu benar gak Ya udah itu ungkapan kebenaran Ya artinya kemudian dia Menemukan Tuhan Ada proses menemukan Tuhan Ketika kemudian Allah memberi dia kesakitan itu Iya Kesusahan Jadi kesakitan tetap ada Kan Al-Muntakim Tapi kalau itu sebenarnya Ini menjadi men-challenge logika saya Kalau kemudian begitu Kan Tuhan dikatakan Maha Rahman, Maha Rahim Maha Pengasih, Maha Penyayang Kenapa Tuhan kemudian menciptakan Manusia atau mahluknya Untuk disiksa Kan tidak Itu bahasa menciptakan Manifestasi Ini yang real ya Kemudian kita hadapi Ini yang real juga Nama Tuhan Al-Dol Al-Muntakim Shadidul Batas Nama Tuhan maha yang menyiksa Yang siksaannya dahsyat Yang apa tadi Yang menyesatkan Masa orang Suman Tidak ada yang disiksa Masa tidak ada orang disiksa Nanti vakum dong Namanya Nganggurin apa namanya Percuma ada nama ini Kalau tidak ada Fir'aun Tidak ada siapa Stalin Lenin Brehnev Apa lagi Musul ini Al-Jabbar mana Itu pun baru Pemunculan dari penampilan Sedikit dari nama Jabarnya Allah Jabarnya Allah Tsunami itu Jabarnya Allah Itu manifestasi Dan Jabarnya Allah Tsunami di Aceh itu Bahwa nantinya Ketika misalnya Manifestasinya itu Kemudian diciptakan mahluk Oke Ketika diciptakan mahluk Pasti nanti akan ada Yang masuk ke dalam Rohmannya Ada yang masuk ke dalam Al-Butakim Saya contohkan tadi Kita saja Pagi-pagi jadi orang Rohman Latif Rohim Karim Pagi-pagi Jam sebelum Marah-marah Kadang-kadang Memperang orang Memperang Sudah Jabar itu Sudah Jabar Sudah Berarti setiap orang itu Punya potensi Di dalam dirinya Kemudian dia berusaha Dia berusaha Untuk menuju rahmat Juga bisa punya pilihan Untuk menuju ke sini Berarti yang akan diukur Kan itunya Pak Kiai Taklif Taklif Misalnya dia Nah orang Berarti kan Itu punya choice Untuk pilihan Punya pilihan Mas Latif Jadi dia bisa baik Bisa buruk Bisa juga buruk Bahasa baik buruk Bahasa agama Bahasa agama kan Gak ada baik buruk Sempurna Sempurna semuanya Ya apakah Namrud Fir'on Bukan ciptaan Allah Ciptaan Allah Ya sudah Terselesai Berarti kan bisa kembali juga Cuma dia memilih Tidak kembali Nah itu Oke Berarti ada yang tetap Bersyukur Ada yang memilih tetap Tertutup Tertutup Ya coba bayangkan Abulahab Sudah dinas Tabat Yada Abilah Abilwatab Cilakalah Abulahab Sesla Naron Akan Masung raka Buk kapa-kapa Bahasa Jawa ini Buk kapa-kapa Tetap Wai Tetap Wai Tabat Pertama kali Yang paling urgensi Yang paling fundamental Itu akan memberikan Petunjuk kepada Tuhan Untuk menemukan Tuhan Ya 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 Kemudian ada yang Memilih untuk Mensyukuri Ada yang kufur Ya Ya terus Manusia itu punya Choice Untuk memilih itu Ya Oke Itu pilihan manusia Bukan Allah yang kemudian Mengatur Supaya kamu tetap kufur Manusia dulu Manusia pilihan Yang terjadi semuanya Hakikatnya Semua Jadi istilahnya Kayak aturan Besarnya ya Ya sistem Sistem Dikandalikan oleh Allah Ini saya mungkin Pertanyaan yang Tadi menyimpulkan semuanya Kalau di hakikat itu Tadi yang dikatakan Itu adalah sempurna Tapi di agama Ada baik dan buruk Artinya Kalau orang memilih Ah udah salah pilih Kalau etika Kalau etika Ada benar ada salah Etika Bahasa etika Benar salah Yaudah saya milih hakikat aja Toh semuanya akan dikatakan sempurna Fatalis itu Fatalis Gak boleh itu Gak boleh Gak boleh Gak paham Gak paham Harus punya ihtiar Untuk mencari baik Tadi pagi-pagi Pagi-pagi Punya semangat Ajali Dalam diri kita Aziz Azim Semangat Besar Mulia Jadi orang Siangan dikit Gagal Itu lain lagi Jadi orang yang optimis itu adalah Orang yang mensyukuri Apa yang diberikan Ya kita sampai di Penghujung acara Mungkin Kiai Said Masih ada yang ingin disampaikan Terakhir Apa yang saya sampaikan tadi adalah Penjelasan dari Syekhul Akbar Tokoh wali yang besar Yaitu Ibnu Arobi Ada pun sebelum Buna Arobi Imam Ghazali Mengatakan demikian Apa yang saya lihat Sungguh terjadi Tapi Saya tidak bisa menceritakan Bersangka baik sajalah Dengan apa yang saya sampaikan Tapi saya tidak bisa Menceritakan apa yang saya lihat Hakikat tidak bisa Saya ceritakan Semua seperti itu Oke Imam Ghazali mengatakan Apa yang saya lihat Yaitu sampai Mahkum Marifat Tidak bisa saya ceritakan Oke Terima kasih Pak Yeh Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih juga Mas Salam Mas Aiman Dan terima kasih juga Buat Anda pemirsa Saya Latif Sarekat pamit Mudah-mudahan Ayat-ayat langit ini Mencerahkan kita semua Wallahumwafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati